Halo guys kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan membahas cara membuat mobil tutorialnya untuk T atau Desk Efektor latihannya Oke kita langsung aja pilih Neo disini disini kita ada box ya guys disini ditulis disini kita pilih yang bagian kita kita pilih box aja terus disini kita kita centang dulu disini ya guys ya yang bagian bawah seperti ini tampilannya nah ini seperti ini terus kalau udah seperti ini coba kita akan ininya di kita puterin dulu topin dulu seperti ini atau kita panjangnya ke sini deh ah ininya pelatih seperti ini terus kalau kalau udah seperti ini kita ke bagian sini lagi disini jumlah ininya garis-garisnya guys ya kalau yang ini kita yang tengah ini kita butuh berapa terus yang ini kita bisa berapa yang sampingnya ya guys ya seperti ini terus yang bagian ini yang samping seperti ininya Coba kita lihat apakah sesuai di sini kita akan pasin dulu topin dulu biar pas eh itunya sesuaiin aja ya guys ya kira-kirain aja ini kalau kalau membuat seperti ini kita tidak akan membuat eh ibaratnya lihat dulu mobilnya gitu ya mobil apa contohnya gitu ya kita kita gunakan logika atau kita ijimasi kita jadi kita nggak usah lihat-lihat jadi ngitung hitung-hitung kita belajar gitu belajar ngasah logika kita seperti itu ya guys ya jadi kita langsung aja seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal yang bagian ini nah maksudnya ini kan somatic ini buat apaan nah posisinya kalau dicentang ini di ini kalau dicentang tengah ini dia kalau di klik disini dia sebelahnya ngikut ya guys ya seperti kayak milor gitu ya oke aja yang bagian ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan potong bawahnya yang bagian ini kita potong kita tidak gunakan atau kita delete seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan membuat eh ibaratnya untuk buat banyak ya guys ya Nah seperti ini kita kita blok ke cara ngebloknya gimana ini klik terus tekan CTR ya guys seperti ini kalau enggak ditekan dia enggak akan ngeblok dua-duanya tinggal kita delete nah kalau udah seperti ini tinggal kita sesuaiin aja kita di sini ada namanya edit rom seperti ini kita geserin dulu yang ini biar enak di sini kita geserin seperti ini nah terus yang bagian ini juga kita oke dulu terus kita tekan D aja eh aja biar cepet gitu enggak usah ngambil kesini ya guys ya seperti ini guys gimana nih nah seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita oke seperti itu nah kalau udah seperti ini tinggal kita coba kita buat eh keatasnya atau buat kaca mobilnya kita ngambil yang bagian sini kita blok aja seperti ini tekan CTR nah seperti ini nah kalau udah kita seperti ini tekan E nah kita akan muncul seperti ini nah kalau diklik dia atas seperti ini dia akan seperti ini ya hasilnya jelek tinggal citar jat aja terus kita gunakan di sini yang eh ininya pindahin ke sini ya guys ya kita centang yang ini ya setelahnya terus kita klik di seperti ini nah hasilnya seperti ini kita sesuaiin aja ya guys ya kita gunakan si batnya piling dan logika tinggal kita oke aja terus di sini ini kita akan rapiin aja sesuai tekan D seperti ini nah sesuaiin aja kalau udah nyaman udah enak atau ininya terlalu apa gitu kan ibaratnya sesuai kita ingin yang sesuai kita bagus aja gitu ya guys ya memang kalau bikin kayak gini tuh kan lamanya itu lama ya guys ya cukup setengah jam ininya kita blok dulu semuanya ketinggian terus kita tekan D lagi kita kebawahin seperti ini nah kita pas-pas-pasin aja terus kalau udah seperti ini tinggal kita bikin dulu deh ban dulu ya guys ya atau bukan ban ibaratnya buat garis bantu dulu seperti lingkaran nah kita cari di sini yang mabok terus cari yang lingkaran yang sender ini terus klik yang ininya terus pindahin ke sini nah ini bisa dikecilin sesuaiin seperti ini terus sesuaiin aja sesuaiin nah sesuaiin Nah kalau udah sesuai ya tinggal kita di sini oke aja atau kita di sini belum di oke kita gunakan robot dulu kita puterin ini kan masih panjang seperti ini hasilnya tinggal kita pendeknya seperti ini nah kalau udah seperti ini ininya kita kita tambahkan nah seperti ini tambahkan 4 aja jumlah 4 atau 5 deh 5 kita di sini sama kita gunakan somatic bukan yang ini kita bagian yang mana nih yang bagian ini ya guys ya ini tinggal kita oke aja kalau udah oke ininya tinggal kita akan pindahkan caranya pindahkan kita ke edit lagi klik di sini ke low point ini klik di sini klik eh sorry pindahkan yang mana-nya nih saya dikit lupa lagi di sini klik kanan ndakndak sedikit lupa sering lupa gitu aqui ya Oh ini ya ke sini kalau nggak salah oke kan benar ini dengan Kiri dari sini pindahin ke bagian bodynya tinggal klik terus ininya pindah seperti ini nah series sesuaiin aja sesuaiin terus ininya kita gunakan Robin seperti inilah ini kalau udah selesai tinggal kita oke aja dulu nah terus ininya tinggal kita ngangkat angkatin yang bagian ininya kita ada apa Jum tinggal kita gunakan lagi ke editnya tinggal kita taikin lagi disininya nah seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja eh lagi seperti ini sesuaiin aja usah bingung-bingung kita kurang kalau udah kurang tinggal kita oke ininya kurang tinggal kita tambah lagi seperti ini nah kurang bagusnya hasilnya ininya kan biasanya dia ada steamnya kayak apa ya nama sebutnya mobil itu ya kayak B4 bukan B4 apa ya ini terus ininya kita CTR tekan kita blok terus kita gunakan edit lagi di sini kita gunakan ada yang tengah-tengah yang mana di sini nih nah di sini ada lingkaran tengah-tengah nih gimana sih seperti ini ya guys ya ini kan belum nih kita tekan CTR sorry pindahkan ke sini seteranya terus ke yang lingkaran tengah ini nah seperti ini kalau udah tinggal kita oke aja tinggal kita lihat dulu di sini nah kalau udah pas seperti ini udah udah ibatnya sedikit bagus lah kalau bagus-bagus enggak ya guys terus tinggal kalau udah seperti ini kita ininya tarik nah kita tekan CTR kita blok terus gunakan edit promo lagi kita tarik seperti ini nah seperti ini atau kita tarik tariknya dikit aja terus kita pindahkan ke bagian sini kita lagi ke bagian sini tarik nah hasilnya seperti ini tinggal kita oke tinggal kita gunakan robot coba hasilnya kalau kurang ya tinggal kita rapi-rapikan seperti ini ininya kita tekan gunakan eh kita tekan lagi seperti ini nah seperti ini kita rapi-rapikan dulu yang bagian depannya biar kelihatan nanti hasilnya ya juga kalau kalau nggak lihat contohnya sedikit susah juga ya guys sebenarnya ya tapi ini batu-bat ngasahlah 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 otak kita masih kita tapi walaupun puyeng ya guys ya setidaknya kita ada lah ibaratnya kita ini pelukungin dulu terus apalagi ini nih yang yang ini aja yang enak dilihat ininya kurang tinggal kita tarik pakai eh dia seperti ini nah seperti ini nih kalau kurang tinggal kita oke di sini kita kurang juga eh lagi seperti ini hasilnya coba kita lihat kelebihan bisa ditarik lagi ininya eh sorry ini ditekan itu ya guys ya tekan eh ya munculin depromatnya yang ininya kita kita blok semua deh ininya terus kita eh lagi kita bagian yang yang kecilnya itu mana sih susah amat ini dari yang kecilnya nih kok yang bagian ini sih susah nih yang kecil ini ditekan nih nah eh kenapa sih belum dia ampun deh kita ulang lagi guys coba oke lah gak terlalu ini maksudnya gak terlalu lengkung gitu juga terus yang bagian ininya kita tarik lagi nih eh kurang bagus disininya lihat kelihatannya kita tarik dulu nah seperti ini kita tarik atau ininya kurang ibaratnya kurang maju kita tarik disini nih terus ininya kurang belakang nah seperti ini pasin-pasin aja pasin-pasin terus apalagi nih tinggal kita ban satu lagi deh kita ininya kurang bagus kayaknya ya kita ininya kita kurang gimana ya kita disininya kita disini kita tarik dulu yang begini nih eh lagi kita tarik disini nah seperti ini nih biar kelihatan sedikit bagus untuk nah seperti ini ini sih gini doang udah berapa menit ya coba lihat dulu 11 menit ya guys buat rangkanya oke 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 ini apa ini kita own just up dulu lah tinggal yang bagian satunya lagi disini nah cara ngopinya gimana nih biar gak bikin ini biar sama kan ibaratnya nah ininya kita akan kita blok dulu atau kita gunakan yang di screen disini kita pindahkan klik disini disini kita geserin dulu kesini nah tinggal kita oke dulu kalau udah oke kita blok kalau udah blok kita ctrc dan ctrv nah baru tinggal kita geser ke bagian sini dulu nah tinggal kita oke terus yang bagian ininya kita pindahkan lagi ke bagian satunya sini nah seperti ini kalau udah oke tinggal kita oke aja terus ininya mana nih ininya 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 terlalu apa ibaratnya terlalu 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 belakang sih sebenernya emang udah kita edit dulu disini biar kelihatan ininya nih nah ininya biar kelihatan nih dan bagian ini ya guys ya sorry yang ini dulu nih terlalu kelihatan ininya nggak kelihatan guys coba kita angkat dulu yang ini kita kayak dulu nggak kelihatan dia angkatnya nah seperti ini nggak kelihatan nah yang ini nih kita e langsung kita pindahkan seperti ini nah seperti ini terus ininya kita geserin dulu e lagi kita geserin seperti ini nah terus yang ini kita geserin lagi ke bawah oke terus yang ininya kita geserin lagi ke bawah ini yang ini muncul oke coba kita lihat coba pas nggak dia hasilnya oke kalau udah oke ininya kita samain kayak yang tadi kita blok dulu ininya nah terus ke eh lagi terus ininya kita pindahkan kesini ini yang kita tekan yang ini oke kalau udah oke coba kita lihat dulu disini hasilnya udah oke tinggal oke tinggal kita oke dulu disini kegedean kegedean kekecilan ininya kita pindahkan dulu geserin dulu dan dia nggak bisa kalau tanda seru gini dia nggak bisa dipindahkan coba kita ulang lagi bisa nggak dia nggak bisa dipindahkan dia gesnya kenapa nggak bisa dipindahkan coba ininya kita tarik dulu kita tarik dulu disininya terus tinggal ininya pindahkan ketuklon oke dia nggak bisa narik soalnya ada double ya gesnya nggak bisa dikurangin tapi bisa dilebarin seperti itu nah ininya kita akan lebarin nah seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita oke dulu ya nggak bisa ya gesnya kita kita giniin dulu biar enak nah disininya kita nah yang begini nih sorry yang ininya kita pindahkan nah seperti ini kelihatan rapi terus yang bagian ininya kita tarik dikit ke atas nah biar ada lengkung dikit lah terus yang bagian ininya kita tarik dulu kita tarik seperti ini nah terus yang ini juga kita tarik dikit biar kelihatan rapi dikit nah oke terus yang bagian ininya kita tarik dikit tarik dikit lagi aja tarik dikit nggak usah banyak-banyak nah seperti ini ingat oke aja nah ini tinggal kita lapiin ininya coba kita ininya 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 kayaknya kurang ininya kurang apa ya gitu ya sebutnya sih sorry eh kurang ke bawah gitu ya kurang ke bawah gitu ya ibarat ini yang ini ya guys ya kurang ke bawah gitu ini ya nah dikit-dikit aja dikit terus yang bagian ininya kita geserin dulu nah seperti ini kita geserin kita satu pintu ya guys ya mobil satu pintu nah terus tinggal apalagi ini tinggal kita yang bagian ininya kita kita ininya kita majuin ke dalam nah seperti ini terus kita klik lagi sorry kita klik lagi terus ininya kita kecilin yang mustownnya eh sorry bukan ini ya kita ulang lagi kita ulang lagi kita ulang lagi ininya udah kita kecilin dulu nah seperti ini kita kecilin nah udah bagus kan kelihatannya udah rapi terus bagian apa lagi nih ininya sebenernya ini kurang bawah nih guys ya ada gimana gitu kelihatannya kurang ke bawah nah seperti ini terus ininya kurang geser terus ininya kurang ke dalam nah seperti ini dulu nanti aja rapiin itu depannya kalau kita rapiin depannya gimana depannya yang bagus hmm depannya kita rapihin ininya kurang bawah hmm terus apalagi di sini ini oke udah oke ini udah siimbang tinggal apalagi ini tinggal apalagi kalau seperti ini tinggal ininya kita block dulu atau ini udah berapa menit nih udah 90 eh 19 menit atau 20 menit ya guys ya nah nanti lanjut aja guys ya ke pre2 soalnya pasti lama kalau untuk eh nanti pre2 nya paling bikin bannya dan seperti ini kayak dudukan lampunya seperti itu ya guys oke itu dia ya guys ya semoga mempahat video tutorial cara membuat mobil atau disebut ini rangka dulu untuk pre1 kalau ada kesulitan silahkan komentar mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali guys kembali guys